Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam video penuh inspirasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah yang sangat menyentuh hati dari seorang mu'alaf, Mama Eli, ibu dari selebgram terkenal asal Surabaya, Andi Sugar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan hidup seorang mu'alaf selalu penuh dengan tantangan dan pelajaran berharga. Dalam video ini, kita akan mendengar kisah luar biasa dari Mama Eli yang menemukan hidayah dan memutuskan untuk memeluk Islam. Kisahnya tidak hanya menggugah hati, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang keteguhan iman dan cinta kepada Allah SWT. Sebagai ibu dari Andi Sugar, selebgram asal Surabaya, Mama Eli menunjukkan betapa kuatnya cinta dan dukungan keluarga dalam setiap langkah hidupnya. Judul, Kisah Mu'alaf Mama Eli Ibu Andi Sugar Selebgram Asal Surabaya Kisah Mu'alaf Mama Eli Ibu Andi Sugar Selebgram Asal Surabaya Beberapa waktu lalu nama Mama Eli banyak menarik perhatian publik karena kisahnya mendapat hidayah Islam. Ibunda dari konten kriter Andi Sugar ini memutuskan menjadi mu'alaf seorang diri di antara keluarganya yang non-muslim. Hal ini pun menjadi pusat perhatian banyak orang. Dikutip dari acara login di kanal Youtube Deddy Korbuzer, Mama Eli membeberkan perjalanannya hingga menjadi mu'alaf. Terlahir sebagai non-muslim yang taat, Mama Eli diam-diam masuk Islam hingga tidak terendus oleh keluarganya. Namun, kecurigaan keluarga mulai muncul setelah adanya kiriman paket berisi hijab yang dikirim ke alamat rumah. Waktu itu di rumah ada kiriman hijab, sedangkan di keluarga, kakak saya tidak mungkin karena seorang majelis gereja banget. Satu-satunya tersangka ya mamaku dan tidak ada pembantu juga di rumah, ungkap Andi Sugar. Berkilah saat keluarga mencurigainya berpindah agama, Mama Eli beralasan bahwa kiriman hijab tersebut dibeli untuk sekadar membantu usaha temannya. Tapi beberapa tahun setelahnya, Andi Sugar dan keluarga memergoki Mama Eli sedang menunaikan sholat. Mereka pun mengetahui kalau sang ibu sudah memeluk Islam. Mama Eli akhirnya mengungkapkan bagaimana bisa mendapat hidayah Islam. Saat itu dikala sedang stres akibat memikirkan nasib keluarganya, ibu dari empat anak ini menonton tayangan di salah satu televisi swasta. Siaran tersebut memperlihatkan seorang Muslim yang berwudhu untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Hidayah pun datang menyentuh hati Mama Eli dan membuatnya ingin mencoba melakukannya juga untuk mendapat ketenangan hati. Saya melihat orang Islam itu kalau mau sholat kita harus bersihkan dulu badan kita dengan berwudhu. Jadi kita merasa segar, bersih, dan suci sebelum beribadah tuturnya. Setelah memantapkan hati, Mama Eli mendatangi masjid di dekat rumahnya untuk mengucap dua kalimat syahadat dan mempelajari ajaran Islam. Walaupun adanya perbedaan keyakinan di antara Mama Eli dan anak-anaknya, tidak membuat mereka berselisih atau bermusuhan. Mama Eli sebagai seorang ibu juga tidak memaksakan anak-anaknya untuk memeluk agama Islam seperti dirinya. Ia berharap dengan sikap yang ditunjukkan sehari-hari sebagai seorang Muslim yang baik dan taat, dapat meluluhkan hati anak-anaknya dengan sendirinya dan memeluk Islam dengan sukarela. Allahu Alam Bisawaf Dari kisah Mama Eli, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. 1. Hidayah milik Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Perjalanan Mama Eli menuju Islam adalah bukti bahwa hidayah bisa datang melalui cara-cara yang tidak terduga. 2. Keteguhan iman, sebagai seorang mu'alaf, Mama Eli menunjukkan keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada keyakinan kita meskipun menghadapi banyak rintangan. 3. Pentingnya dukungan keluarga, peran keluarga, khususnya sebagai seorang ibu, sangat penting dalam membangun keimanan dan mendukung perjalanan spiritual anggotanya. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu mendukung dan mencintai keluarga dalam setiap kondisi. 4. Transformasi hidup, perubahan hidup yang dialami oleh Mama Eli setelah masuk Islam menunjukkan bahwa Islam membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Islam bukan hanya agama, tetapi juga cara hidup yang membawa kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif dari Mama Eli, ibu dari selebgram Andi Sugar asal Surabaya. Semoga cerita ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari dan memperdalam keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita doakan agar Mama Eli dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!